Bang, bikin cerita tentang karakter di WWZ dong bang Terima kasih ya Oke guys, Jackson Fernandez meminta saya untuk menerangkan dan menjelaskan Tentang karakter-karakter yang ada di World War Z Dan memang sebenarnya ada sebuah fitur di World War Z Yaitu namanya Collection Nah, di Collection ini kalian bisa melihat Itu tentang karakter, weapon dan equipment Kemudian ada tentang dunainya Hari ini aku akan menjelaskan tentang karakter-karakter apa saja yang ada di World War Z Dan ternyata setiap karakter itu ada biodatanya dan ada sejarahnya Cuman ternyata untuk mendapatkan backstory yang ada di sini Ya, yang ada di sini Itu kita harus menggunakan setidaknya satu kali bermain World War Z Dan sayangnya Aku Hanya menggunakan satu karakter di satu episode Jadi aku tidak berganti-ganti karakter Ternyata setiap karakter itu harus dimainkan supaya dapat backstory-nya Aku tidak tahu Dan ini sudah ada sekitar 4 karakter yang terbuka Yang pertama ini yang mainin ponaan gue Kemudian ini yang episode 3 ya Yang videonya akan aku segera upload Oke, aku akan menjelaskan tentang karakter Yang pertama adalah Jude Whiteacker As the New York Times top photojournalist Jude was covering the refugee movement toward Jerusalem Ternyata Jude Whiteacker itu seorang photojournalist Ya, dan dia me... apa namanya... Barter ya, membarter kameranya jadi senjata Ya, namanya kalau melawan zombie itu Kamera sudah tidak bisa digunakan bro Kita punya senjata ya Pedang, kapal, atau tembakan Kecuali kamu mainnya game setan apa itu namanya Fatal Frame Itu kalian butuhnya kamera Kalau senjata tembus setannya ya Oke, yang kedua adalah Namanya adalah Dina Misrahi Ini juga seorang dari negara Yerusalem Dina's father was an arsitek And it was her intention to join the family business She was serving her time in the Israel Defense Force When the great panic began The apocalypse needs a factor More than it needs arsiteks Kalau yang tadi seorang photojournalist Kalau ini seorang arsitek Dan sekarang dia bergabung di The Israeli Defense Force Apocalypse Atau kiamat itu membutuhkan Petarung ya Bukan seorang arsitek Dan disini ada backstory-nya Kita akan coba lihat backstory-nya seperti apa Oh my god Tangannya tuh gel Dapatnya jadi zombie semua ya Zombie tuh kayak parasit sih Kalau satu mati Yang lainnya ikut mati Jadi kalau ada yang dipunuh Yang mati jadi zombie Wah ayahnya jadi zombie Oh my god But a kill Is a kill But a kill is a kill Wow Wow ya Terjadi di rumahnya si Dina Ya Dina membunuh Yang sudah menjadi zombie Jadi zombie tuh seperti parasit guys Kalau ada satu orang dibunuh ya Dia yang terbunuh akan jadi zombie Dan semakin banyak dibunuh akan semakin banyak zombie Jadi seperti parasit ya Ya bertambah banyak Dan bertambah banyak Dan tidak akan menang habis Yang kedua adalah Ethan Wolf With a 16 years in the British SAS Ethan retired with the Galanry Cross and Military Cross He was hired by Mossad to advise on special ops And was on a training base in the Negev When he when the infected storm Jerusalem Ethan Wolf Dan sehingga aku belum main Jadi kita gak tahu backstory nya Oke yang selanjutnya adalah Daniel Alhaeh A child of Ninety Seventy seven Beta Israel movement Daniel had an Ethiopian father and Israel mother Akhirnya itu Ethiopia Ibunya Israel After IDF service He start a family When the virus took his wife and son Daniel dedicate his life to fighting for humanity What? Istrinya dan anaknya bro Jadi zombie ya Gila Oke guys Yang selanjutnya adalah Angel Flores Dia Brother di New York Tapi aku sedangkan dulu mainnya yang bungkus Tatsumi Oke Kita akan coba Menalah Ah Apa yang terjadi pada Angel Flores Angel was a high ranking member of Latin Kings gang and a transit tunnel maintenance worker When the outbreak hit He was the only one of his crew who choose fight over flight An instinct that has kept him alive ever since Wow A high ranking member of Latin Kings gang Kediatan ini kayak mungkin kalau di Jepang sejenis Yapusai Ini kayak gali-gali Kita akan lihat backstory-nya Dan kebetulan ini ada booster-nya karena keponaan gue main Ya sempat main Oke kita lihat I was born into this life Wow I suffered for it What? And reap the rewards Tip 1 joy I could tell you that I didn't want it That I tried to get out Come back I got no reason to lie anymore Why ini Shit That life Is the only reason I'm still here Wow What? What? Oke Itu adalah Angel Flores Yang kemudian adalah Tasson Burnol Tasson was an NYC Fire Factor He survived the September 11 attacks But was played good with the survivor Quill And post-traumatic stress disorder For Tasson The Great Panic felt more like a change of scenery than katalism Tasson ini seorang Fire Factor Atau pemantam kebakaran Tasson Yang kemudian adalah Bunko Tatsume Ini gue tak main A skilled hacker Oh hacker nyata In the weeks before the outbreak Bunko infiltrate the Department of Defense's Computer Network And detected sign of the incoming disaster Before it was made public This advantage gave her time to prepare Jadi sebelum kejadian yang menimpa Dia yang ada di New York Dia tuh sudah Apa namanya Infiltrate ya Atau mungkin menghack Computernya work Dan mendeteksi Adanya Disaster ya Adanya musibah ini Makanya dia tuh Tidak Sekaget orang-orang biasa Karena dia Sudah bisa Persiap-siap dahulu Sebelum Apa namanya Kejadian itu Perlangsung Kita akan lihat backstory-nya Karena aku sudah Main Menggunakan Bunko Tatsume Oke let's go Kehadaan semua niatnya Yang alienasi aku Karena aku yang lain Kau Kau Sampai 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 Semakin Mereka sudah mendapatkan jauh ini Aku akan menjadi suara dan bergantung Aku akan menjadi... Seperti... Kamu Arneta Larkin Di Kota Network City Di Kota Network City Dia adalah salah satu yang pertama tergapai Dia diperkenalkan oleh suami dan bayi dalam panik Tetapi masih menunggu bahwa mereka hidup di tempat Arneta seorang Ingenier di Kota Network City Ketika Kota Network Dan ketika Kota Network hit dia adalah yang pertama kali tahu dan kemudian dia terpisah dari suami dan anaknya dan tapi dia masih percaya bahwa anak dan suaminya masih hidup di suatu tempat kekuatan kepercayaan kemudian adalah Oksana Orlovskaya ini ada di Moskow yang kebetulan gue belum upload dan gue akan segera upload as a child, Oksana dream of becoming a doctor and healing the sick the outbreak put an end to death she met father Popov in the abandoned city and saw hope in his mission she no longer seek to cure only to release Oksana mimpi untuk menjadi seorang dokter dan menyembuhkan penyakit dan kita bisa lihat backstory-nya, kita akan lihat bersama-sama what is fairytale a woman of science would never fear such silliness but what 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 sains cannot explain what i've seen and in the face of such horror there is no logic that uh only face father Popov father Popov father Popov oke, itu tentang Oksana Orlovskaya agak susah bacanya ya yang kemudian adalah adalah Ivan Dovsenko bukan Sebsenko Sebsenko itu pemain sepak bola nickname The Tiger Ivan was a respected defense lawyer in Kyiv before the war. He wore custom seats and drove a German sport car. During the great panic, he realized his money was useless and focused his ambition on survival. Dia menyatari bahwa uang itu sudah tidak berguna ya. Untuk melawan zombie dia fokus ambisinya untuk bertahan hidup. Supaya nggak kecokot zombie. Yang benar adalah Timur Yuskavik namanya Timur ya. Nanti kalau gue menyarank namanya Barat ya. While studying political science, Timur lost faith in the system and dropped out. He joined an anarchist movement and was soon labeled as Akilator. Timur was well forced in avoiding detection by the time Moscow fell. What? Timur mempelajari political science ya. Dan dia kehilangan faith in the system and dropped out Timur ya. Agak anarchy juga kelihatannya nih orangnya nih. Sergei Popov Sergei Popov itu yang menyelamatkan ini ya. Oksana Olovska ya. Wow keren juga ya. Ini kalau dibuat apa namanya ceritanya apa namanya filmnya karena filmnya kelihatannya lebih fokus ke Brad Pittnya ya. Aku lupa sih udah lama soalnya mainnya. Ya kita lihat keren. As an enforcer in the Russian underworld Sergei Popov was as legendary for his strength as for his fountain brutality. Wow. After a moment of cry, bling, guilt, and sudden epiphany, Sergei reversed course to the fate of victoryness. His only purpose now is to protect the living and to free the death. Sergei Popov dan kebetulan gue belum main. Ah gue gak bisa lihat backstorynya. Sorry guys. So Sugiyama So always knew his life would be dedicated to saving others. At 19 he enlists in the cost guard when the great ace japan airquakes struck, he joined the disaster rescue team to save the survivor but when the outbreak hit so knew it was different. The only survivor would be those who left. So Sugiyama dan kebetulan gue boleh main yang Tokyo. Jadi belum kebuka backstorynya guys. Kimiko Nomura Ever since she held a starter pistol as a child. Kimiko was hooked. She perlit her talent as a sky into carrier as an Olympic biad lead. just so she could learn to shoot. When the zombie black turn japan into a panic evacuation zone, Kimiko's talent became a highly valued survival skill. Dari kecil si Kimiko sudah megang pistol dan dia memiliki talent di Olympic biathlet dan sekarang kemampuannya atau talentnya itu sangat diperlukan dalam pertahanan. Kimiko yang ketiga adalah Tatsuo Matsumoto Tatsuo's intensity as a cop was reflected in his advanced riot unit special assault and special investigation all by 34 sukses came at a cost by 43 he left his wife and slung into a bottle when japan efekuat he volunteered his life to earn a gun and I think distract him from his own demons yang kemarin adalah Hiroji Okada at at 20 20 Hiroji was the youngest Yakuza in Tokyo wow at 25 when his father send him to America to avoid shaming his family he became the youngest Yakuza in LA what the horror of the outbreak sparked utterman sense of loyalty in Hiroji when everyone else was living he went home to help wow yang lainnya berusaha untuk minggat ya untuk menyelamatkan diri tapi dia malah pulang rumah untuk menolong wow Hey guys itu adalah penjelasan-penjelasan tentang karakter yang ada di World War Z mungkin next aku akan menjelaskan lagi ketika ada backstory nya ya karena kebetulan aku belum main semuanya baru 4 yang kebuka ya aku gak tau ternyata kalau kita main unlock backstory nya dan ternyata gue gak tau oke guys mungkin sekian untuk video kali ini tentang penjelasan karakter di World War Z mungkin akan ada part 2 ketika aku sudah menyelesaikan backstory backstory nya guys terima kasih sudah menemani saya semoga kalian tahu mengenai karakter-karakternya dari World War Z dan ya sedikit tahu mungkin ya karena belum ada backstory nya jadi penjelasannya kurang komplit terima kasih sudah menemani saya di video kali ini stay tune terus di Maklasku Yoyo jangan lupa untuk makan dan minum jaga kesehatan olahraga and i'll see you guys on my next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax